kita akan mau review sebuah hand blender dari Oxon OX204 ini tipe cute untuk spesifikasi bisa dicat disini ini 200W terdiri dari warna ini biru dan orange kita buka dulu hand blender ini cocok untuk bikin makanan pengganti asing ataupun hanya bisa sekedar untuk mengejus atau memblender disini dilengkapi dengan kartu garansi dan juga petunjuk manual yang unik dari hand blender ini adalah tiangnya yang dari stainless bisa kita lihat disini kuat dan lebih tahan panas dibandingkan pendahulunya yang warna yang plastik pisaunya masih seperti hand blender biasa yang sedikit kecil untuk hand blender ini kita sering mendapatkan problem yaitu pada bagian penutupnya disini kita bisa lihat disini ada lock dan unlock dan sini segitiganya untuk penandanya yang keseringan terjadi adalah kebanyakan orang begitu menutup mereka terlalu kuat sehingga melebihi batasnya dan pengunci disininya pecah bisa kita lihat disini agak imut-imut ya jadi riskkan untuk pecah bagian penguncinya di sebelah sini juga jadi tolong berhati-hati bila memakai produk ini pastikan tenaganya nggak berlebihan waktu memutar seperti biasa ini tipe yang tidak ada speednya jadi cuma ada satu tombol penggunaan yang udah pas di genggam di tangan untuk kecepatannya menurut saya sudah cukup ini buat bikin makanan ataupun sekedar untuk mengejus di dalam wadah sendiri yang unik disini adalah mangkoknya dimana ada bolongan ini sebenarnya tujuannya untuk mengalirkan sari-sari makanan ataupun buah-buahan yang di dalam untuk keluar sehingga ada alirannya hasilnya pun jadi lebih baik yang saya suka dari blender ini tiangnya stainless cocok banget buat makanan-makanan panas ini kelebihannya salah satu kelebihan dari blender ini sekian review dari saya semoga bermanfaat